Intro Halo sahabat catur, pada video kali ini kembali saya akan bagikan sebuah jebakan catur tingkat lanjutan Saya katakan tingkat lanjutan karena ini jebakan terjadi di atas 10 langkah Kalau jebakan pemula atau standar itu umumnya terjadi pada langkah ketiga, kelima, atau ketujuh Sekarang mari kita mulai Disini putih memulai langkah dengan bidak maju E4 Hitam C5, ini adalah pertahanan Sicilia Putih, bidak D4 Hitam C5, D4 Putih, memainkan bidak C3 Ini adalah gambit mora Tujuan putih disini memberikan satu bidak adalah untuk mencapai perkembangan yang lebih cepat dari hitam Dan disini hitam, bidak, maju D5 Ya sahabat catur, sebelum kita lanjutkan langkah jebakan Saya akan bagikan dulu pada anda Langkah yang populer pertama pada gambit mora ini Disini langkah textbooknya pada posisi ini D pukul C3 Kuda pukul C3 Kuda C6 Putih, kuda F3 Hitam, bidak D6 Itu membuka jalan gajah di C8 Putih, gajah C4 Pengembang dua Hitam, bidak E6 Membuka jalan gajah di F8 Putih, rokade Hitam, kuda F6 Persiapan rokade Putih, mentri E2 Hitam, gajah E7 Putih, benteng D1 Hitam, bidak, maju E5 Itu memberi jalan terhadap gajah di C8 Putih, bidak H3 Melindungi peta G4 Hitam, rokade Putih, gajah E3 Membuka benteng di baris belakang Hitam, gajah E6 Mengajak pertukaran Putih, gajah pukul gajah Hitam, bidak pukul gajah Putih, benteng AC1 Menduduk gajah C Terbuka Hitam, mengimbangi dengan benteng C8 Putih, B4 Hitam, A6 Inilah 14 langkahnya Dari gambit moral Artinya disini putih dan hitam Sama-sama melakukan langkah terbaik Menurut teori Sekarang mari kita lanjutkan Langkah Hitam, bidak D5 Ini pilihan yang kedua Juga langkah yang baik Disini putih E pukul D5 Menteri pukul bidak D5 Kuda F3 Pengen bambua Gajah G4 Mengikat kuda di F3 Putih Menteri A4 Skak Disini pilihan lain Untuk putih Bisa juga Gajah E2 Kuda C6 C pukul D4 Bidak E6 Kuda C3 Mengancam Menteri Menteri A4 Putih Rokade Hitam Kuda F6 Putih Bidak A3 Mengancam Gajah Gajah H5 Dan posisi tetap berimbang Sekarang kita lanjutkan Langkah Menteri Ke A4 Skak Disini hitam Kuda C6 Dan putih Kuda Pukul bidak D4 Menambah tekanan terhadap Kuda Di C6 Disini Gajah D7 Menambah bantuan Terhadap Kuda D6 Putih Kuda B5 Untuk Melindungi Menteri Dari Antam Ancaman Terselubung Gajah D7 Disini Hitam Rokade Dan putih Melanjutkan Dengan Kuda Pukul Pukul Bidak A7 Skak Disini Sebenarnya Langkah Yang Lebih baik Untuk putih Gajah E3 Hitam Bidak A6 Memancam Kuda Putih Kuda Kuda A3 Hitam Kuda F6 Putih Kuda Seempat Mengancam Skak Menteri Ke B6 Raja B8 Dan Posisi Putih Sedikit Lebih Unggul Kita Kembali Disini Kuda Pukul Bidak A7 Dan putih Sudah Unggul Satu Bidak Tapi Disini Putih Melakukan Langkah Yang Sangat Lemah Disini Hitam Bidak Pukul Kuda Dan Sesuai Rencana Tentu Putih Akan Pukul Kuda Dan Disinilah Hitam Melakukan Langkah Hukuman Terhadap Langkah Salah Dari Putih Hitam Menteri D1 Skak Disini Raja Terpaksa Mukul Menteri Gajah G4 Double Skak Dan Disini Pilihan Putih Cuma 2 Bila Raja E1 Maka Benteng D1 Skak Mat Disini Bila Raja C2 Maka Raja D1 Skak Mat Nah Sahabat Catur Itu Tadi Sebuah Jebakan Yang Sangat Layak Untuk Menambah Koleksi Jebakan Anda Sekarang Kita Masuk Sesi Puzzle Tema Puzzle Kita Kali Ini Clear Of File And Rank Atau Mengosongkan Lajur Dan Baris Silahkan Anda Cari Langkah Terbaik Hitam Disini Dan Berikan Jawabannya Di Kolom Komentar Untuk Jawabannya Menar Saya Akan Mengepin Agar Sahabat Catur Lain Juga Akan Mengetahuinya Oke Sahabat Catur Sampai Disini Dulu Video Saya Kali Ini Terima Kasih Dan Sampai Jumpa